Berita selanjutnya di Pasuruan, Jawa Timur, seorang suami tak kuasa menahan rasa cemburu pada istrinya yang diduga selingkuh dengan seorang kawan lamanya. Ya, puncaknya ketika sang istri terus menyangkal tuduhan itu, maka si suami nekat menghabisi nyawa istrinya. Kamu kangen gak sama aku? Kamu bisa aja deh. Nanti aku telepon lagi ya. Telepon sama siapa kamu? Senyum-senyum sendiri. Rumah tangga Febri dan Ana memanas sebabnya Febri cemburu pada Ana, istrinya. Febri menuduh Ana punya teman dekat pria. Peristiwanya terjadi ketika Febri melihat Ana begitu asik membalas sejumlah pesan pendek di telepon selulernya. Di kamar rumahnya, di dusun kerajaan Desa Kedung Banteng, Kecamatan Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Halo. Kamu ini siapa ya? Halo. Hei hei, bud. Kagetin aja. Kamu kenapa? Dari tadi aku perhatiin kamu pelangak, blong. Aku lagi bertengkar, bud, sama istri aku. Kecurigaan lelaki berusia 48 tahun ini terus membayang di kepala dan mengendap di hati. Sedikit banyak, kecurigaan Febri mengganggu kerjanya sehari-hari menjajakan tanaman hias. Setelah 10 tahun menjalani bahtera rumah tangga dengan Ana, baru kali ini Febri punya curiga yang besar pada istrinya. Yang dipikirkan juga adalah kedua anaknya sebagai hasil pernikahan bila benar Ana selingkuh. Lalu benarkah Ana berbuat seperti yang dipikirkan Febri? Dan inilah Irwan, pria yang juga teman lama Ana yang belakangan jadi bahan kecurigaan Febri. Sebelumnya tanpa sengaja Ana memang sempat bertemu dengan Irwan. Mereka melepas rindu karena sudah lama tak bertemu. Assalamualaikum. Suatu hari orang tua Ana Tarno datang ke rumah Febri. Tarno berniat menginap. Seraya itu Tarno menyarankan agar Febri dan Ana pergi berlibur untuk cari angin. Tarno berharap dengan cara itu Febri dan Ana bisa berpikir jernih untuk memulihkan persoalan rumah tangga mereka. Kamu ini berdua bisa jalan-jalan sana biar anak. Anak-anak ini biar sama bapak sama ibu. Febri dan Ana pergi berlibur demi meredakan ketegangan persoalan rumah tangganya. Tapi belakangan Febri justru semakin gencar mencacar Ana. Ia tetap menuduh Ana berselingkuh. Sekarang jawab, siapa laki-laki yang suka foto mesra sama kamu. Mas. Ayo aku minta nambah. Nambah apa maksudnya? Ketegangan hubungan Febri dan Ana sempat mencair. Tapi yang terjadi belakangan, rasa cemburu Febri masih ganas. Tatkala terselip ucapan Ana yang bisa disalah artikan Febri yang sedang sensitif. Jahat kamu ya mas? Nanti bernyanyi dempar aku. Acara liburan Febri dan Ana jadi rusak lantaran tuduhan Febri bertubih-tubih. Hingga akhirnya Febri habis kesabaran, lalu ia bunuh Ana. Motifnya ini dilakar belakangnya karena rasa cemburu. Ada pun tidak berbeda, ada pembunuhan tersebut dilakukan tersangka dengan cara pertama kali mencegit leher korban. Setelah itu, kira-kira antara 10 sampai 15 menit. Kemudian tersangka membencurkan kepala korban ke sandaran tempat tidur. Kemudian melepas saru bulik untuk menjerat leher korban. Dan korban dibekap dengan menggunakan pantal. Setelah korban emas, tersangka melindungi korban dimasukkan ke buah mandi. Dan setelah itu, mungkin korban setelah meninggal dunia, korban tersangka tersebut keluar dari vila untuk ke pores untuk menyerahkan diri. Kalau untuk pasal yang dikenakan untuk tersangka, kita sudah pasangkan pasal 338 KUHP dengan anjaman 15 tahun penjara. Terima kasih.